Hai Dieng Banjarnegara ternyata ada Dieng Banjarnegara ada Dieng Konosobo Ayo kita mau cari bensin kemana kemarin penuh ya ininya antri maksudnya Nah sekarang kelihatannya enggak antri kalau tak salah dia enggak bisa petalet yang harus pertama mudah-mudahan bisa dan tepatnya kecil juga tuh kita dari sana kemarin tuh nanti kalau pulang enggak lewat situ lagi lewat tempat lain kecil kemarin minta barcode minta barcode ya di tempat bukan tempat ini sih tempat yang sebelum ini enggak tahu ini minta barcode apa enggak karena kemarin baru isi 100 soalnya harus pertamak kalau sekarang nggak bisa juga ya udah pasrah kita isi pertamaknya ya udah seperempat Hai jadi biar tidak tenang jangan sampai habis jangan sampai rest Hai jadi nggak ada pertalet habis dan disini nggak pakai nanti kita beli lagi kita dekat kalau disitu pengendapan kita ke pom cuman enggak nyata berapa 500 meter nggak jauh Hai begitu abisnya nyala ya abis nyala otomatis lama stop juga nyala otomatis Hai tapi rem sih normal hanya ABS nya aja nyala jadi kayak mobil 405 lagi ya 405 STI tanpa ABS jadinya nanti habis ini kita mau cekot dan mau camping di atas di Sikunir mudah-mudahan bisa ya denger-dengar sih ada ada peraturan baru nggak boleh atau gimana nggak tahu nanti kita lihat ada mobil terbengkalai ya 306 N5 udah kepes ya jadi rencananya pengennya mobil ini tuh di apa namanya diperkuat ya supaya kalau keluar kota bensin hotel tuh enak gitu ya tenaganya mantap terus mesin nyaman gitu mau nih mudah-mudahan ya jadi kita pakai mobil ini kalau keluar kota jangan jalan kalau bensin relatif lah eh 110 rata-rata keluar kota loh jadi masih masuk kan kita sudah muter-muter muter-muter Paling ke suatu tempat berhenti Seperti itu udah nyampe lagi kita Jadi yang kurang-kurang Ini tenaga kurang Nanti kita lihat Cek-cek-cek lah mesinnya Nanti kita videokan Kita berangkat Ke Sikidang Oh ratapan angin Kita mau ke ratapan angin Kita lihat seperti apa disana Masih kikil tidur Udaranya mungkin bikin ngantuk Udaranya dingin Sekarang jam setengah 12 Tapi masih pakai jaket Masih dingin Ya lebih nyaman aja pakai jaket Orang-orang juga udah pada gak pakai itu Kalau kena matahari langsung Memang anget Oke tadi udah bayar 15 ribu per orang Disini bayar lagi Parkir nih kayaknya nih Bayar parkir katanya Tidak kenapa gak sekalian Jadi banyak berhenti Jadi Bayar parkir gak tau berapa Parkir 5 hari Sikipuk Banyak makanan juga sini ya Jual-jualan Ini tinggi banget dari jalanannya Lumayan Agak ngeden Dan terbatas parkir sini ya Nah kita mau ke situ tuh Ratapan pandang Ratapan angin Ada jasuke Warung makan juga ada Eh hujan kayaknya ya Hujan ya sayang Hujan ya Nanjatannya lumayan nih Namanya susah kalau nanjat ini Berat katanya Ternyata jauh banget Gak kuat sinyonya Nangkrong sini aja deh Beli kopi Kopi susu bu Kopi susu aja Karena sangat nanjak Maksudnya nanjak Gitu ya Ke tempat rekreasinya Jadi pada gak kuat Jadi kita mau Ke sekidang Jadi nyonya gak kuat Si Kiki juga gak kuat Jadi mening ke Sekidang Ke Kawah katanya Gak jalannya gak nanjak-nanjak Kalau nanjak-nanjak Terus Udara dingin Kayaknya ngap Engap ya Gak enak Jadi ngap gitu Iya bu ya Iya gimana Nonton nafas pagi dong Yaudah lah Seperti itu Yaudah kita jalan lagi Iya Ini tanjakannya Tanjakan banget Tapi berhenti tengah-tengah lagi Jadi ya itu Kasian mobilnya Kalau metik Kalau manual sih Oke Jadi nanti kita Harus maksimalkan Tenaganya nih Dikencangin lagi ya Untuk Lanjak-lanjak Biar mantap Jadi kalau Disini tuh Tuk Kalau disini tuh Murah ya Si makanan Gitu kayak teh Gitu Jajaran-jajaran tuh Murah ya Yang Kecuali kalau kentang Itu mahal bu Kentang mahal tuh Tapi Tapi kalau minum-minum gitu Yang teh Terus kopi Itu murah banget ya Tadi kita Ngopi Berapa gelas ya Ngopi sama ngeteh 15.000 Katanya 16.000 Kaget Gak tau gak Hitungannya berapa Per kelasnya Ah gorengan Gorengan tuh ya 1000 Gede lagi bu ya Jadi 1000 1000 rupiah Itu Gede gitu loh Oh ini satu jalur sama Itu Kurier Jadi ya Kalau untuk makanan Murah ya Kan harus Kalau kesini tuh Mobil harus pit Kalau enggak Aduh Serem Soalnya Nanjak-nanjak Gak kira-kira Nanjaknya Kita mau ke Kawah Siki Dan Tuh Oh itu Kawahnya ya Oh ya Kirain Jauh Gak jauh Dari tadi Suka lupa ya Padahal kita ada Berapa kali Tapi ke Kawahnya Si memang belum Seringanya Ke Sikunir Sikunir Teraga warna Apalagi buat kita tuh Ada beberapa sih Yang barusan yang belum Yang Pintu langit belum Yang Kayangan Belum Baru sekarang Baru sekarang ini Ketawa Candi udah Kita kesini nih Ke Kawah Putih Kayak Kawah Putih Katanya Banyak ya Tingin Gak apa-apa Jalanya kayak gini ya Offroad jalan Kalau mobil Kalau mobil sedan ya Barat dikit Mungkin kalau Kalau gak milih-milih Tuh 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 Kan mentok Truck aja Mentok Apalagi mobil sedan Kalau nanya-nanya gitu Ya sate-hati Mentok Ada apa tiang Masuk Kawah kesini Tuh Ini ada Ada parkir Udah Udah gak bayar lagi Terusan sama yang tadi Tadi 30 ribu Yang ke Candi itu Jadi kesini Udah gak perlu Kita ngeliat ini Katanya Kalau enggak Bayar lagi 30 ribu lagi Yang hilang Misalkan hilang Ya bayar lagi 30 ribu Kita gak usah Ngomong Katanya Berarti langsung Kita Anak tempatnya Pakai Rata Gini Jalannya Tapi baunya Bau belerang Ini Tuh Kesitu Ini Bau Blerang Bau Blerang Sini Sini Bahasanya Udah Looming Sama Bahasa Beda 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 Jona Sudah Masuk Di awal Tengah Habisan Tengah Bermin Tengah Bermin Bermin Tengah Bermin Tengah Bermin disitu banyak bangunan di lagi dibangun kita mengarah ke situ baunya ya banyak warung-warung jadi diarahkan ke warung-warung diarahkan ke warung apa enggak takutnya diarahkan ke warung-warung hujan diarahkan ke warung-warung asepnya banyaknya enggak kelihatan enggak kelihatan apa-apa coba ngumpul aja asep cuma asep doang ngepel dalamnya kelihatan oke jadi kita sudah masuk ternyata kalau pagi itu harus naik gojek karena macet kalau jam seginjam siang siang itu bisa sampai maghrib jadi kita mau ke sana kita mau camping jadi bisa sampai ke danau mantap 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 karena kita enggak tahu ya suka berubah-berubah aturannya karena lagi pembangunan karena lagi penataan ini ya jadi di tiap tempat itu ada tulisan lagi renovasi mohon maaf lagi anu lagi anu gitu memang lagi di fasilitas umumnya kayaknya lagi diperbaiki begitu jadi tadi ternyatanya ternyata yang enggak bisa tuh pagi karena macet banyak orang yang naik ke atas kalau siang sampai maghrib itu aman ya memang jalannya sempit ya jadi kalau kebanyakan nanti enggak bisa orang enggak bisa lalu-lalang macet apalagi pagi karena orang pada naik ke atas ke apa namanya ke apa pun namanya bu di atas awan wah banyak selang-selang air ya ngambil air berarti dari atas selalu jalan jadi jalannya memang sempit kalau berpapasan sulit aduh ternyata sini berkebun ya kebunnya kentang ini kentang kalau masalah nih terus apalagi ya kentang sama carika nah cuma carikan carika nah itu carika tuh yang barusan bukan 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 ini seing bisa juga sih tuh kita masalah terus sampai mentok ya tinggi banget ya ngeri longsor ya karena ini kelihatan kan gak ada pohon-pohon ngeri longsor aduh oh udah ketulun kabut lagi tuh danau disitu ya danau nanti kita camping disitu wah jalannya PR juga nih nanjak curam mati baliknya ini banyak yang glamping ini 400 tuh bagus-bagus ya mantap pelan-pelan terus terus angkat kanan dulu coba-coba bisa-bisa gini tangan dulu turun-turun corok corok dia corok itu danau yang disitu gak tau nanti kita cari tempat kebekan terus di ujung danau sana menyebor upah sekarang ya beda sama yang kemarin sudah diperbaiki nanti kita cari tempat yang sana kayak campingnya tuh ngebrang ngebrang danau tapi lewat mana kita nggak tahu si emburnya turun Wah orang banyak banget di atas orang-orang berada di atas padahal gitu ya nanem kita ke sini sampai beli ini dulu ya jaket soalnya pasti dingin jadi beli anaunya ini nggak tahu ini buat apa nih buat camping ground atau apa ya bagus kalau buat camping keringkron di kotak-kotak gitu kalau memang buat camping ground mantap betul ya bener-bener lagi ditantai mantap yang ini tadi itu buat taman nah kalau camping di sini ya kita lihat tuh jadi beda jalur ya kepakiran tadi nggak bisa lewat sini jadi harus keluar dulu ini buat taman nih camping di situ mungkin gimana ya ini camping di sini ini camping juga madepnya ke situ banyak tuh kayak tentanya mereknya Rai ada tendang tuh juga ada sini nih bisa nih mantap tuh lagi dibikin kayak glempling-gempling kita masih ke situ katanya ke arah sini kalau mau camping dulu duluan kayaknya ya jadi nanti kalau kita udah bikin tendang nanti dipungut biaya karena mereka juga nggak tahu ke mana lapornya gitu ini clamping nih ini clamping-clamping sini madepnya ke danau ini belakangnya mantap ternyata kalau nggak bisa nanti kalau nggak bisa camping ya mungkin nyewa itu siapa tahu terjangkau nah disini nih ini sewaan ini sewaan kayaknya wah indah nih nah mereka situ udah pada camping nanti kita ke situ deh kita nanya-nanya nah kabutnya tuh turun kebawah dingin banget tuh lihat tuh 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 disini ada warung nah disini ada clamping tuh ada nggak gepik sih kayak kabin gitu ya ya sederhana muat eh empat orang nah yang kecil yang sinyonya lagi duduk itu 250 ribu kalau ini 1,2 yang gede ini ini dua tingkat mantap ini kayak clamping ya mungkin clamping kali ini ini kabin-kabin kecilnya ada tiga biji itu 250 ribu nah kalau camping disitu per orangnya 15 ribu per orang tuh si Urip datang tuh dia marah-marah dia nggak mau camping katanya soalnya cuacanya hujan dan dingin nggak tahu nih apa camping apa enggak nggak apa-apa kan kalau kalau ada mobil nggak jadi tinggal pergi gitu si bongsor nih yang ngeterin kita kemana-mana ya subhanallah mudah-mudahan selalu hujan gede nih sekarang nih akhirnya kita tidur di kabin-kabin kecil itu kabin kecil dalamnya ada kasur ya tidak ada kamar mandi kasur aja ya lumayan karena ini penuh nih ini udah penuh jadi kita kedapatan yang kecil itu tapi kayak camping jadi ya pakai bilik jadi kayak camping cuma bedanya anginnya nggak terlalu masuk dan aman kalau hujan agak becek tadi mau mendirikan tenda agak becek dan anginnya gede dan kabut ya takut nggak kuat terlalu ekstrim sih sebenarnya seperti itu kabutnya sampai ke bawah ya dingin banget kalau kabutnya ke ada kabut ketanya sinyalnya hilang sewa HP benar ternyata sinyal HPnya bangku kabut di dalam dulu baru sel HPnya nanti ada lagi hai 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 nggak Ini jam Hampir jam 6 Suasana Semakin banyak orang Tapi pada kecil ya Karena ini licin ya Kalau bikin tenda juga licin Situ licin Agak kurang nyaman Kalau bikin tenda Terlalu licin Terlalu licin Terus kalau udah sampai sini Juga menghasilkan balik lagi Jadi karena Ya Dapetnya tempatnya kayak gitu Kita bikin acara Bikin masak-masak disini Apa kek Ngobrol-ngobrol Ngopi dan sebagainya Eh kapan-kapan kita ke itu dong Suasana malam Jam 8 Malam Disitu camping-camping Di warung Itu tempat kita disitu Mantap Tidak Ngapain bang Tadi kesanain Iconnya Udinya Biar ingin dia tuh Oh iya Dapetnya bakal bisa telah nih Takkan bisa Dua Aduh Lanjut pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Udah matang Selibat tempat tidur sederhana kita untuk malam ini ya di kabin terima kasih